Malam yang ke-25 Kalau dimulainya dari Senin Kalau mulainya dari Selasa Berarti sudah malam yang ke-24 Insya Allah untuk indul fitrinya Bersama, masih insya Allah ya Bersama tepat hari Rabu Berarti besok Malam kami seperti ini Sudah selesai puasa Sudah tepat satu hari salam Nah, kesempatan kali ini karena Kita tinggal lima hari lagi Apa yang penting yang harus kita rencanakan Satu Bagaimana Aktifitas kita Ibadah kita Kebiasaan kita Bersama-sama seperti ini Bisa ditindaklanjuti Bisa diistikomai Allah itu memberikan kepada kita Bulan Ramadan itu Dalam rata Untuk menanamkan karakter Karena kita sesuatu kebiasaan yang baik Jadi hampir sudah 21 kali Bahkan 23 hari kita bersama-sama 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 kita saling menyapa Saling memberi salam Saling bersama-sama 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 bersama- Jadi teruskan aktivitas kita yang mulia ini Sampai seumpama kita sudah punya niat meneruskan kebaikan-kebaikan ini Dan sekali waktu tidak ada udur Ada udur tidak bisa melakukan yang baik ini Allah itu sudah mencatat kalau kita itu sudah melaksanakan kebaikan setiap hari Artinya apa? Artinya karena sudah menanamkan satu kebaikan Bila sekali waktu kita diberi udur Maaf barangkali kita sedang sakit Atau kita sedang dalam perjalanan Tidak bisa lagi beraktifitas seperti sholat berjamaah Apa namanya sholat berjamaah isya atau subuh itu Karena ada udur Dan kita terpaksa sholat sendiri di kendaraan atau di rumah Maka Allah itu sesungguhnya sudah mencatat kita itu sholat berjamaah Kenapa? Karena sebelumnya sudah menanamkan kebiasaan Jangankan orang itu ada udur Udur sakit Atau udur di atas kendaraan Atau udur-udur yang lain Yang sekiranya tidak bisa melakukan seperti kebiasaan itu Bahkan ketika dia seumpama Allah membatasi umur kita Dan kita bisa melanjutkan kegiatan kita yang kuliah itu Kita sudah istirahat di hadapan awasana itu Amal kita itu masih menganggung Karena apa? Karena sudah menanamkan kebiasaan Istilahnya itu orang itu sudah kestikol Dalam bahasa Al-Quran itu Innalatina komu Innalatina Kolu roh bunapok Dummastakomu Walah kau pun Alaikim walahum Yajanun Kemudian apa? Ula tiga kas Habun jenang Orang itu baginya penduduk surga Karena apa? Dia tidur Di hadapan Allah Tetapi masih dapat kebaikan yang biasa mereka lakukan Makanya di akhir surat apa itu? Wakti tadi Jadi orang-orang yang membiasakan kebaikan itu Kita sampai terus-menerus Sekali waktu dia tidak bisa melakukan Karena apa? Sudah stop Akhirnya dia sudah tidak bisa lagi beraktifitas Bahkan sudah meninggal Maka baginya Falahum Adjur Nah coba Mereka tetap mendapatkan adjur Pahal Woyim namun Tampak batas Jadi Allah itu Wah luar biasa Apa itu? Dia sudah istirahat Dia sudah tidak bisa lagi beraktifitas seperti biasa Bahkan sampai dia sudah meninggal Tidak ada harapan bisa melakukan Maka Allah masih tetap mengirimkan Adjur itu pahal Bagaimana? Woyim namun Terus-menerus Sampai kapan? Allah Allah yang lebih tahu Nah itulah kebunungan orang yang bisa istiqomah Istiqomah apa? Kebaikan itu bisa dilakukan terus-menerus Nah kebaikan itu dilakukan Karena di dalam bulan ini adalah bulan pendidikan Bulan pendidikan orang-orang untuk mengetahkan Karakter kita, kebiasaan kita yang baik Yang namanya kita sulat bersama, kita saling memberi, kita saling bersudakom, kita saling salam Itu menangankan satu karakter Sehingga kalau sudah menjadi satu kebiasaan Dan bulan ditinggalkannya Sekali waktu kita ada undur, tidak bisa melakukan itu Allah tetap memberi pahala Sekalipun orang itu meninggal Meninggal pun dia sudah tidak bisa beraktifitas Tapi pahala kebiasaan itu masih menganggap Itulah di dalam surat atin itu Illa ladina amatun Wa ambilus sholih Tapi kecuali orang-orang yang beramal dan amal sholih Itu pahala Maka baginya adalah adjru Pahala Woyim maksud Tampak Jadi kapan Goa Muka Muka